Goyun Jung ikut mengadiri Baik Sang Art Award 2023 yang diadakan pada 28 April lalu Namun momen sang aktris berjalan di red carpet sempat memicu kekhawatiran karena tampak begitu gugup dan juga terengah-engah serta gemetaran Setelah banyak yang menunjukkan rasa khawatirnya, Goyun Jung akhirnya buka suara di akun Instagram beribadinya Aktris Korea kelahiran tahun 1996 itu memamerkan sederet foto cantiknya di sela-sela mengadiri Baik Sang Art Award 2023 Goyun Jung juga menuliskan klarifikasi panjang tentang kondisinya saat itu jika dia sangat gugup pada hari itu dan dia juga berterima kasih karena bisa berpartisipasi dalam sebuah karya luar biasa bernama Han Dan itu adalah salah satu kehormatan untuk bisa dinominasikan dalam Baik Sang Art Award ke-59 dalam kategori pengerikan aktris pendatang baru film terbaik Bintang drama Alchemy Oswald itu juga mengungkapkan rasa terima kasih Ia ingin mengekspresikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada sutradara yang bekerja bersamanya serta seluruh produser dan juga staff yang membuat film ini bersamanya termasuk anggota keluarganya Goyun Jung juga mengungkapkan janjian di masa mendatang jika dia akan berusaha untuk menjadi aktris yang berusaha melakukan yang terbaik dengan rendah hati tanpa kehilangan tujuan awalnya Sekali lagi, terima kasih dan juga cinta untuk semuanya Di sisi lain, Goyun Jung kini mulai disembuhkan dengan proses syuting drama Death's Game Drama yang juga dibintangin oleh Seo In Gung itu bercerita tentang pria yang mendapatkan lebih dari satu detik kesempatan hidup setelah menghadapi kematian Sayangnya hingga kini belum diketahui peran apa yang dibayangkan oleh Goyun Jung Namun beberapa waktu lalu, sang aktris kabar kok syuting dengan Lee Doyun yang didabuk menjadi cameo di drama tersebut Keduanya sebelumnya sempat sama-sama membintangi drama Sweet Home Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!